Masya Allah Allahu Akbar ya Allah Madrasa Tafiz Al-Quran Batu Pahad Ya sebentar lagi kita akan menuju ke Idul Adha teman-teman sekalian Saya ingin tahu istilahnya apa saja ya kegiatan-kegiatan orang Malaysia Ataupun Brunei, Singapur, Thailand ya pemirsa yang menonton video saya ini Istilahnya apa saja yang dilakukan oleh kalian bersiapan-bersiapan ya kan Apakah biasa melakukan kurban di setiap tahunnya seperti itu Karena kita istilahnya sebagai muslim ya kan Ketika kita berkurban Masya Allah Pahalannya sangat-sangat besar sekali Setiap istilahnya darah yang keluar daripada hewan kurban itu sendiri Menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita Allahu Akbar Jadi buat teman-teman semua Kalau boleh ya kan Kita ini setiap tahun berkurban kepada Allah SWT Gambing ke lembu ke sapi ke ya kan Unta ke itu boleh saja kan Nah disini ada tahapan-tahapan yang perlu kita tahu bahwasannya Ketika kita ingin sekali berkurban Maka setelah idul alham ya kan Setiap bulan kita sisihkan uang kita Daripada gaji pokok ataupun pendapatan kita Kita sisihkan Kalau boleh beli kambing, beli kambing Macam itu guys Jadi kalau boleh beli sapi, kita beli sapi lah untuk keluarga kita So memang seronok lah kalau di Indonesia Untuk idul kurban itu sendiri Karena sangat-sangat ramai Meriah sangat Beza dengan idul fitri Idul fitri kalau disini macam biasa saja Tapi kalau ke kampung-kampung itu ramai Kalau idul adha itu sangat-sangat meriah sampai 7 hari guys Itu apa ya Takbiran itu sampai istilahnya 7 hari ya Bisa dikatakan seperti itu Karena sama halnya ketika istilahnya kita melaksanakan ibadah haji Di Baitullah ya Di Maka, Al-Mukarramah, di Mina, di Arafah, Muzdalifah Disitu kita Allahu Akbar Banyak sekali istilahnya Kenangan-kenangan disana Ketika saya juga melaksanakan ibadah haji Dan juga umrah disana Itu sangat-sangat terasa sekali guys Apabila idul adha ya disana Itu sangat-sangat meriah juga Karena disitu Allahu Akbar Kita mau makan apa saja ada gitu Allah Nah disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Lagu tema majlis Oke Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan Tahun 2022 Atau 1443 Hijriya Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke Mulianya suatu Kur'an Kur'an Masya Allah Al-Quran Allah Bangunan Sultan Kampung orang asli Allah Iskandar Johor Pusat Islam Kejap guys Kejap guys Allah Ini sangat-sangat bagus sekali guys Allah Kita pencinta Al-Quran Allahu Akbar Masya Allah J.D.T Allah Bangsa Braille Masya Allah Jadi Jadi bisa dikatakan disini guys Al-Quran itu sangat-sangat mudah kita pelajari Al-Quran itu sangat-sangat mudah kita hafal guys Dimana kita boleh melihat Orang buta Orang tuli Orang yang tidak dapat Istilahnya membaca Al-Quran dengan mata telanjang Itu mereka dapat menghafal Al-Quran Banyak sekali ditampilkan di televisi Di Youtube dan dimanapun Orang tidak boleh melihat Orang tuli pun boleh Menghafal Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah Kalamullah Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang jaga Al-Quran Dan orang yang menghafal Al-Quran Akan dijaga oleh Allah Orang yang dekat dengan Al-Quran Akan ditinggikan derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang senantiasa Istilahnya menghafal Menjaga Mengamalkan Al-Quran Maka akan mulia dan bahagia hidupnya Allahu Akbar Masya Allah Allahu Akbar ya Allah Madrasah Tafiz Al-Quran Batu Pahad Al-Quran 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 Allah Masya Allah Kebangsaan Al-Quran 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 Allah mohon Al-Quran Al-Quran Masya Allah Ada Monumen Al-Quran disitu guys Majlis Tilawah Oke guys, sudah selesai videonya Allahumma rahamna bilqur'an Allahuakbar Tapi memang kalau kita berkenaan dengan Al-Quran Senjuk hati kita guys Kalau kita dekat dengan Al-Quran Kalau kita membaca Al-Quran Senantiasa membaca Al-Quran Itu hati kita akan senjuk Al-Quran itu macam HP lah guys HP kita Untuk berkomunikasi dengan Allah SWT Dengan membaca Al-Quran Kita berkomunikasi dengan Allah SWT Maka Orang yang ahli Al-Quran Biasanya dia senantiasa membaca Al-Quran Tertidur pun dia akan bermimpi Dengan Al-Quran Mengigau Al-Quran Sebagaimana saya dulu ketika Di pondok pesantren Dimana disitu banyak sekali Karena kita semua ini masuk Tafid Al-Quran juga Jadi Ada salah satu kawan saya Yang memang ketika tidur Dia mengigaunya pun Hayat-ayat suci Al-Quran Dia mengaji Saking apa Dia dah hafal 30 Jun Dan setiap hari Dia membaca Al-Quran Allahuakbar Dan saya sangat-sangat rindu Masa-masa sekolah dulu Dimana di tahfiz itu Memang setiap hari kita Tak ada kerjaan lain lah Mengaji Al-Quran Menghafal Al-Quran Belajar agama Lepas itu Menghaji lagi Al-Quran Sampai tidur Sampai tidur Sebelum tidur Kita tetap merajaah 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 Sampai pun sekarang Allahuakbar La ilaha illallah Allahuakbar Allahuakbar Lillahi lhamdulillah Betapa mulianya Al-Quran Sehingga orang yang menghafal Al-Quran Orang yang senantiasa Dekat dengan Al-Quran Allah SWT akan muliakan hidupnya Allahuakbar Jadi jangan sampai istilahnya kita itu Tidak bisa membaca Al-Quran Jangan sampai istilahnya Kita tidak mengenal Al-Quran Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita Dimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita Orang-orang yang bertakwa Jadi kalau kita beriman kepada Allah Bertakwa kepada Allah Mulai daripada sekarang Mari kita belajar Al-Quran Belajar membaca Al-Quran Belajar memahami isi Al-Quran Dan belajar mengamalkan Daripada apa yang sudah kita baca Allahuakbar La ilaha illallah Wallahuakbar Allahuakbar Walillahilham Semoga teman-teman suka dengan video ini Semoga teman-teman menjadi ahli Al-Quran Semoga kita dipertemukan di akhirat kelak Karena Al-Quran Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Dan Allahuakbar Saya rindu sangatlah masa-masa dulu Allah Bersama dengan kawan-kawan yang ahli Al-Quran juga Allahuakbar Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton